Bendi Mataram bagian ke 144 Ki Hajar Karangpandan tertawa berkakakan, katanya bergemuruh Ya, aku Hajar Karangpandan, kalian mau apa? Mendengar Ki Hajar Karangpandan memperkenalkan namanya, Maisa Sura mengeram dengan tiba-tiba Meskipun belum kenal orangnya, ia pernah mendengar namanya Itulah gara-gara pusaka sakti Bendi Mataram Takala Ki Hajar Karangpandan membunuhi anak buah sang dewa resi 13 tahun yang lalu Hmm, Hajar Karangpandan berani memawarkan adatnya di sini Bagus, inilah namanya bujuk di cinta Ulam tiba, sekali menepuk, dua lalat mampus Ki Hajar Karangpandan tertawa terkekeh-kekeh Matanya yang berpengalaman, lantas saja dapat menebak siapa dia Terus mendampak, memangnya aku manusia licik Tapi selama hidupku, belum pernah aku mengania seseorang gadis yang dari angkatan muda Dengan mengeru, Maisa Sura melompat maju seraya membentak Ilmu Guntur Saito, apakah hebatnya? Biarlah aku menjajalnya Mendengar ucapan lawan, diam-diam Ki Hajar Karangpandan terberanjat Ilmu Guntur Saito adalah ilmu kebangkaan dan simpanannya Jarang sekali dia menggunakan, apabila keadaan tidak memaksanya Kini, musuh mengetahui berapa ilmu simpanannya itu Dari manakah dia mengetahui, pikirnya Dan kalau dia begitu berani menantang ilmu simpanannya Pastilah, sudah mempunyai pula pegangan kuat untuk melawannya Memperoleh pertimbangan demikian, dia lantas bertanya Gajah mati meninggalkan gadingnya Manusia mampus meninggalkan namanya Nah, siapakah namamu? Maisa Sura tertawa berkakakan Dengan membusungkan dada, dia terus menyahut Kau sudi mendengar namaku? Itulah bagus Inilah Maisa Sura Adi seperguruan pendekar sakri Dari barat, area Singgela Pantas, pantas Meskipun pendekar kebubangah terkenal pengis dan jahat Tapi belum pernah aku mendengar Ia menghina kau muda Sebaliknya, engkau begitu enak saja Menganehai seorang gadis dari angkatan muda Apakah perbuatan itu tidak menudai nama perguruanmu? Diingatkan kembali Tentang perbuatannya Mengandaiya Fatima Maisa Sura tak kuat lagi Menahan marahnya Terus saja, ia membentak Sambil melontarkan hantaman Namun, sedikit menggeser Kihajar karang pandan Berhasil mengelak diri Dia pun lalu membalas pula Dia tidak lantas mengeluarkan ilmu kebanggaannya Guntur Sayuto Dalam hatinya Ia bermaksud Hendak menyalamai dahulu Ilmu kepandian lawan Dalam pada itu Maisa Sura Terus mengumbar amarahnya Dengan cepat Ia menangkis sambil menyerang Setelah beberapa curus Serangannya makin lama makin cepat Diam-diam Kihajar karang pandan terperanjat Terasa sekali Doa pukulan-pukulan lawan Membawa ke siur angin panas Tak ubahnya barang Apakah ini yang disebut ilmu Marutodhana? Kabarnya Ilmu itu telah lenyap dari pecaturan manusia Ternyata Dia bisa menggunakan dengan baik Dahulu Dia pernah mendengar nama ilmu itu Dari gurunya Ilmu itu sangat jahat dan berpisah Para cetrik pandai Dari aliran bersih Menghapuskan ilmu itu Dari ingatannya Konon kabarnya Ilmu Marutodhana Terjadi Atas wejangan iblis Kepada Waroseja Dharma Pada zaman Majapahit Tak lama kemudian Corak pertempuran mereka berubah Sekarang tidak cepat lagi Tetapi kian melambat Akhirnya seperti asal-asalan Semua orang sadar Bahwa mereka sedang mengadu ketangguhan Ilmu simpanannya masing-masing Yang satu Ilmu Marutodhana Yang lain Ilmu Guntur Sayuto Pada saat itu Sekonyong-konyong Dari luar Paseban Tersebarlah Suatu jala sangat besar Jala itu berkembang di udara Seolah-olah Hendak menungkrap Seluruh manusia Yang berada di Paseban Sudah barang tentu Peristiwa itu Sangat mengejutkan Semua yang berada di situ Maisa Surak Terpaksa mengelak Sambil melontarkan pukulan Hal itu berarti pula Melepaskan perhatiannya Kepada titik tolak pertempuran Kesempatan itu dipergunakan Dengan sebaik-baiknya Oleh Ki Hacar Karang Pandan Terus saja Ki Hacar Karang Pandan Memutar ke belakang Dan menggaplok Maisa Surak Dengan ilmu Guntur Sayuto Seketika itu juga Terdengarlah Suatu gemertakan Ternyata Tulang pelulang Maisa Surak Patah berantakan Tak kalah itu Dalam Paseban Bertambah Seorang lagi Dia seorang laki-laki Merawakan hitam lekam Dan berkebala gedi Lalu berkata lantang Bagus kau Hacar Itulah namanya Bisa menggunakan Kesempatan sebaik-baiknya Ki Hacar Karang Pandan Tertawa Ryu Menyahut Otong Terhadap manusia Bisa belakang kejam Mematai tulang Seorang gadis Masa perlu bersegan-segan lagi Ternyata Orang yang merubah Suasana pertempuran tadi Adalah Otong Dharma Wijaya Atau yang terkenal Dengan nama Ki Tunjung Biru Dia seorang pejuang banten Senjata andalanya Berwujud sebuah jala Karena dia seorang nelayan Semenjak kanak-kanak Dengan Ki Hacar Karang Pandan Pernah mengadu kepandian Sampai lima hari lima malam Di luar dugaan Dialah penolong besar Dalam menghancurkan Ilmu Maruto Dahana Yang merupakan Pelawan ilmu Guntur Sayuto Karena itu Di dalam hati Diam-diam Ki Hacar Karang Pandan Berhutang budi Kepadanya Baisa surah Ternyata Seorang laki-laki tangguh Meskipun tulang sendinya Kena dipatahkan Dia tak merintih Hanya saja Tenaganya sudah punah Kakak seperguruannya Koyong butet Lantas memapahnya Dan diletakkan hati-hati Di luar gelanggang Anakku Sang Aji Kata Ki Tunjung Biru Paman-pamanmu Sudah sampai di kaki gunung Karena bila menghadapi Cecurut-cecurut macam mereka Tak perulah berbesar hati Mendengar ucapan Ki Tunjung Biru Dalam hati Sang Aji bersyukur Dengan datanya Segenap pamannya Tidaklah sukar Untuk mempertahankan Keselamatan Padipokan Gunung Gamar Pendekar Koyong butet Yang kemudian Memasuki gelanggang Sudah bersiaga Dia seorang pendekar Yang berawakan pendek kecil Mukanya buruk dan kering Kepalanya buta tak berambut Meskipun demikian Ternyata Dia lebih tangguh Dari adi seperguruannya Maisa Surah Dari ubun-ubunya Yang buta licin Tiba-tiba Terlihatlah Suatu uap kelabu Anakku Sang Aji Awas Teriak Ki Hajar Karang Pandan Terperanjat Rupanya Engkau lah yang diincar Itulah ilmu Marutodhana Yang sudah mencapai puncaknya Semua tubuhnya Kini diliputi Hawa beracun Mendengar teriakan Ki Hajar Karang Pandan Ki Tunjung Biru Menyahut Legakan hatimu Kalau sahanya racun saja Tak dapat mengamang-ngapakan Anakku Sang Aji Kita boleh bertaruh Seperti diketahui Dalam tubuh Sang Aji Mengalir getah Sakti Dewan Daru Racun betapa jahatnya Di dunia ini Takkan dapat mempan Sebaliknya Ki Hajar Karang Pandan Yang belum mengetahui Latar belakangnya Jadi gelisah Kau tak yakin? Kata Ki Tunjung Biru Jangankan lagi terhadapan Aku Sang Aji Aku pun sanggup Memampak pukulan ilmu Marutodhana Boleh coba Setelah berkata demikian Ki Tunjung Biru Bergerak Hendak memasuki Gelanggang Tetapi Sang Aji Mencegahnya Sambil berkata tenang Biarlah aku yang menagi hutangnya Terhadap Fatimah Aku pun tadi sudah berkata Bahwa mereka harus Membayar bunganya pula Dan mendengar ucapan Sang Aji Koyang Butet Menggerung Tinggi Ilmu Marutodhana Kian lama Kian menebal Dan menebal Tangannya berputaran di udara Dan terus menghantam Waktu itu Dalam Padebukan Telah terjadi suatu perubahan Dengan cepat Berturut-turut Murid-murid Gunung Damar Tiba seperti sedang berlomba Yang terakhir adalah Jaga Saradinta Dan Panem Bantir Tomoyo Yang mendukung Fatimah Dan melihat mereka Cantrik-cantrik bersorak gembira Terutama Wirasimin Orang itu sampai berjungkir balik Karena kegirangan Sebaliknya Anak buah pangeran Humigedi Jadi gelisah Sedangkan Begundal-begundal Maisasura Dan Koyang Butet Mendongkol bukan kepalang Diam-diam mereka merasa Akan mengalami kegagalan Coca Ijo Yang beradat berangasan Lantas saja berteriak Koyang Butet Kalau kau mampu Lekaslah selesaikan buca itu Kalau tidak Kau bakal menghadapi keroyokan Monyongmu Maki kihacir karang pandan Untuk menghadapi anak babi itu Masa perlu keroyokan segala Sebaliknya Kamulah yang mengandalkan tenaga banyak Ayo Kau mau bilang apa Meskipun mendongkol Coca Ijo Tak berani Mengumpar adatnya Ia kalah bukti Koyang Butet sendiri Sudah tak menghiraukan Percakapan itu Dengan tulang pelulang Kemetaran Ia menyapu tulang rusuh Sang Aji Pikirnya Kuhantamnya Sekali mampus Masa Kuli dagingnya Terdiri dari besi Ia tak tahu Bahwa dalam darah Sang Aji Telah mengeram ilmu sakti Yang sangat hebat Jangan lagi dia Sedangkan pendekar kebubanga Kena dicungkir balikan Dalam mengadu tenaga Itu pun Baru tenaga Enam bagian Coba waktu itu Sang Aji Sudah yakin benar Barangkali kebubanga Tinggal namanya belaka Tetapi Sang Aji Tidak menyambut serangan Koyang Butet Dengan ilmu saktinya Yang sangat hebat Dalam hatinya Ia hendak menjaga Nama padepokan Gunung Damar Karena itu Teringatlah dia Kepada ilmu ciptaan Yang gurunya Surodiro Jayadinirat Lebur dining Pangastuti Ilmu itu Diciptakan Keikasan Kesambi Tak kalah Dalam hati Orang tua itu Berderu Rasa dendam Menghancurkan lawan Yang menganiaya Muridnya Wiropati Sebagai hasil Pengendapan diri Selama 12 tahun lebih Murid-murid Keikasan Kesambi sendiri Belum pernah melihat Corak ilmu ciptaan Gurunya itu Dahulu Mereka tergesa-gesa Turun gunung Untuk mencari Obat pemunah Radun Sekaligus mencari Jejak penganiaya Wiropati Itulah sebabnya Begitu melihat Corak cara Berkelahi Sang Aji Mereka terkesiap Dan dengan Sungguh-sungguh Mereka mengikuti Gerak-geriknya Sebenarnya Sang Aji pun Belum dapat Menemukan inti Sari ilmu Ciptaan itu Tetapi Seperti Diketahui Barang siapa Sudah mencapai Puncak Kesempurnaan Sesuatu ilmu Akan dapat Menyelami ilmu Lainnya Dengan mudah Maka Begitu melihat Goyang Putet Memukul Mengarah Binggang Segera Ia menyahut Dengan jurus Gendong Minep Congkir Kelalbu Itulah Suatu Tata Berkelahi Menutup Diri Gayanya Seperti Orang lagi Menulis Namun Kedua Kakenya Ikut bergerak Pula Yang satu Bertahan Yang lain Mengkait Kaki lawan Dan hasilnya Sungguh Mengagumkan Tiba-tiba Saja Pukulan Koyang Putet Yang menyambar Seperti gilat Punah Di tengah Jalan Tenaga Saktinya Budar Dengan Begitu Saja Kakinya Kena Terkait Dan Orangnya Terus Nyelonong Kedepan Dua Langkah Karuan Saja Semua Yang melihat Ikut Terperanjat Dan Bersuara Heran Atas Kejadian Itu Rangga Jaya Bagus Kempong Dan Surya Ningrat Kata Gagaan Toko Amat-amati Dengan Cermat Gerakan Itu Kelak Masih ada Kesempatan Untuk Minta Penjelasan Guru Gagaan Toko Berbicara Dengan Sungguh-sungguh Dan Sama Sekali Tidak Mempunyai Maksud Lain Kecuali Kecuali Dengan Setulus Tulus 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 Hendak Menganjurkan Adi-adi Saperguruhannya Untuk Meneguni Ilmu Ciptaan Gurunya Sebaliknya Mereka Yang mendengar Lantas Saja Mengerti Bahwa Tata Berkelahi Sang Aji Adalah Has Ciptaan Pegunungan Damar Dan Melihat Hebatnya Ilmu Gunung Damar Diam-diam Mereka Jadi Prihatin Koyong Butet Sendiri Kaget Bercampur Mendongkol Selama Hidupnya Baru Kali Ini Dia Kena Terseret Tenaga Lawan Biasanya Ia Selalu Mengagung-agungkan Tenaga Jasmaninya Dan Ilmu Maruto Dahana Kebubanga Sendiri Meskipun Menang Dua Aurat Masih Segan Menghadapi Kepandiannya Memikir Demikian Terus Saja Ia Melontarkan Serangan Gilat Sekejap Saja Ia Menghujani 25 Pukulan Melihat Betapa Cepat Dan Hebat Gempuran Koyong Butet Mereka Semua Diam-diam Memuji Dalam Hati Benar-benar Sesama Perguruan Pendekar Sakti Kebubanga Tidak Boleh Dibuat Gegabah Pantas Perguruannya Merajai Seluruh Wilayah Jawa Barat Sebaliknya Sang Aci Sengaja Tendak Menjunjung Nama Baik Perguruan Gunung Damar Yang Belum Menggunakan Ilmu Saktinya Yang Sudah Dikuasainya Semenjak Mengalami Pertempuran Di Kupu Batu Setiap Tipu Dan Gerakannya Tetap Memakai Ilmu Ciptaan Yang Guru Kiai Kasan Kesambi Dengan Begitu Dengan Tadi Sengaja Sesungguhnya Hampir Merupakan Suatu Adu Ilmu Kepandian Antara Ilmu Perguruan Kepubanga Dan Gunung Damar Tak kalah sampai pada jurus 14 Tiba-tiba Sang Anci Merasa Seperti sudah dapat Menyelami Intisari Letak Rahasia Ilmu Ciptaan Suradira Jaya Diningrat Lebur Dining Pangastuti Yang Hebat Itu Gerak-gerinya Jadi Lancar Berwibawa Gayanya Bagus Tak Terjela Dan Seketika Itu Juga Koyong Budet Merasa Dirinya Tergurung Di Antara Kedua Tangan Lawan Anehnya Dia Tak Sanggup Mengelak Menyingkir Atau Melawan Terus Menerus Seperti Terlibat Dan Akhirnya Ia terpaksa Mengambil Suatu Keputusan Hendak Mengadu Tenaga Saktinya Yang Terakhir Pikirnya Biarlah Aku Menangkis Dengan Tangan Kiri Kemudian Kuhantam Dengan Tangan Kanan Meskipun Aku Terluka Dia Pun Bakal Terluka Pula Masa Dia Tak Mempan Kena Bisa Ilmu Maruto Dahana Yang Bisa Membakar Tubuh Tak Terduga Duga Sang Aji Mendadak Memutar Kedua Tangannya Sehingga Tenaga Putaran Mengularkan Kesiur Angin Maha Dasat Koyang Butet Kena Dibawa Berputar Akhirnya Tersedot Dia Berusaha Bertahan Mati-matian Dari Bisa Terlepas Dari Sedotan Itu Tapi Tak Mampu Melepaskan Diri Dari Jaringan Pusaran Tak Dikendaki Sendiri Tubuhnya Berputaran Kencang Tak Ubahnya Sebuah Gang Singan Meskipun Akhirnya Dia Bisa Bertahan Selama Mengeluarkan Segenap Tenaganya Namun Jelas Sekali Bahwa Dirinya Merupakan Suatu Bunika Permainan Belaka Bagi Sang Aji Maka Bersoraklah Cantrik-cantrik Dan Anak Cucu Murid Gunung Damar Menyaksikan Peristiwa Itu Surya Ningrat Murid Gai Kasan Kesambi Kelima Yang Masih Berdarah Muda Terus Saja Berseru Nyaring Tak Kusangka Ilmu Ciptaan Guru Bekini Hebat Dan Sakti Aku Ingin Tahu Dia Bisa Berbuat Apa Bisa Berbuat Apa Dia Sudah Berbuat Hebat Berputar 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 Seperti Gang Singan Sahut Dihajar Karang Pandan Dengan Tertawa Berkakakan Mendengar Olo-olo Itu Koyong Butet Bergusar Setengah Mati Wajahnya Merah Badam Mendadak Terus Menubru Dan Menghujani Pukulan Dengan Gerakan Gerakan Gilat Gerak Gerinya Berubah Kepalan Telap Tangan Dan Tutukan Jari Bekerja Sangat Cepat Dan Susah Diduga Duga Dasar Sang Aji Belum Memahami Ilmu Ciptaan Yang Gurunya Dengan Masa Maka Ia Masih Bersangsi Dengan Dihujani Pukulan Begitu Hebat Hatinya Goyang Tau-tau Ujung Bajunya Kena Sambar Hingga Robek Cepat-cepat Ia Melompat Mundur Tetapi Koyong Butet Terus Memburu Maka Terpaksalah Sang Aji Mundur Terus Menerus Sambir Mengelah Kemudian Berfikir Sambil Mengadu Kecepatan Bergerak Saja Bukankah Aku Akan Kena Menjatuhkan Pamor Perguruan Gunung Damar Ilmu Ciptaan Yang Guru Memang Belum Kupahami Benar Tetapi Masa Aku Kalah Tenaga Dengan Dia Semalam Aku Berhasil Mementalkan Tenaga Pukulan Pendekar Gepubanga Mustahil Aku Tak Tahan Menerima Pukulan Ilmunya Yang Diandalkan Memperoleh Pikiran Demikian Sang Aji Segera Membalikan Tangan Dan Segera Hendak Menapak Pukulan Lawan Berbareng Dengan Itu Dia Berkata Nyaring Fatima Apakah Orang Ini Yang Mengenai Engkau Fatima Sudah Semenjak Tadi Berada Di Pasebat Di Samping Panem Bantir Tomoyo Melihat Koyong Kutet Pandangan Mata Berapi-api Karena Itu Begitu Mendengar Pertanyaan Sang Aji Terus Saja Menyahut Pecah Tolol Masa Bertanya Lagi Itulah Dia Dan Jangan Lupakan Si Bangkotan Pula Yang Mengelak Itu Baiklah Nah Lihat Biarlah Dia Membayar Pula Hutangnya Bersama Bunganya Sekali Sang Aji Sudah Mempunyai Pegangan Kuat Kalau Kebubanga Saja Bisa Terpental Jungkir Bali Hanya Kena Benturan Tenaga Enam Bagian Apalagi Kalau Dikerakan Dengan Sepenuh Penuhnya Dan Terhadap Manusia Keci Ini Perlukah Dia Sungkan Sungkan Lagi Terus Ia Mengerahkan Segenap Penaganya Pada Waktu Itu Dengan Gemas Koyong Butet Menyerang Dasat Maklumlah Dia Merasa Direndahkan Tetapi Hebat Akibatnya Kedua Lengannya Terdengar Gemertak Tau Tau Remuta Berwujud Lagi Tubuhnya Terbental Menghantam Adi Seperguluhannya Maisa Surah Dan Kedua-duanya Terbang Melayang Jauh Melintasi Paseban Kaki Mereka Menghantam Pohon Dan Patah Menjadi Empat Kemudian Jatuh Bergederbukan Di Tanah Tanpa Berkutik Lagi Selama Selama Hidupnya Sang Aji Belum Pernah Berlaku Kejam Terhadap Lawan-lawannya Meski Betapa Kejam Pun Kalau Ia Mengerahkan Segenap Tenaganya Tujuannya Hendak Menolak Hawa Racun Lawan Kemudian Akan Menggempurnya Selintasan Untuk Mengajar Adatnya Yang Pengis Dan Keci Agar Tak Semenamana Lagi Menganiaya Seorang Gadis Berdosa Diluar Dugaannya Ternyata Tenaga Jasmaninya Luar biasa Hebat Benar Dia Pernah Mencobanya Tak kalah Menyusun Kubu Pertahanan Tetapi Semenjak Keluar Benteng Baru Kali Ini Itulah Dia Menggunakan Sepenuhnya Untuk Menghadapi Lawan Dan Begitu Melihat Penderitaan Lawan Hatinya Yang Mulia Jadi Iba Segera Ia Hendak Melompat Menghampiri Mendada Dari Dalam Paseban Terdengarlah Suara Seperti Gembreng Pecah Nah Kau Lihat Sendiri Hei Tua Pangka Dia Mengaku Sebagai Anak Cucu Murid Mu Nyatanya Dia Jauh Lebih Hebat Dari Ilmu Kepandian Mu Sendiri Kau Sekarang Mau Bilang Apa Itulah Suara Pendekar Kebubanga Ia Ternyata Sudah Berdiri Berjajar Dengan Kiai Kasan Kesambi Di Spaseban Dalam Melihat Mereka Berdua Sang Aji Berdiri Tertegun Ternyata 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 N C M